Intro 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 Jangan kembali Jangan kembali Itu yang ingin ngopi Bang kerte lo Sisa lagi masak ya ondil Oh ya 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 pak Intro 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 Sore lor Pasar di Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta ini Khusus menjual singkong dan ubi alias telok Makanya pasar karangkajit ini disebut juga pasar telok Bapak ini yang namanya singkong, kalau masih mentah, ya sudah pasti keras Tepat tanggung ngomong ngopi Pilih Nih Ini teloknya digodok lembut Ya Tapi tidak jangan lupa Salah Gak kocok ngopi, gitu Ini mau ngopi juga ya, ya, ya saya ngomong si jiwa aku rosak keranjang, orang keranjang kirain mau beli sekeranjang gak taunya cuma satu lor wis, rapopo rezekinya sih bapak duduk, 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 duduk biar 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 suhantar di UMKM Ikrol UMKM Ikrol? iya oh, iya, iya kan, leheran cekang, tak keterke aduh, teloh oke, oke di Jogja, kebutuhan ubi ungu memang cukup tinggi bukan cuma untuk UMKM Bakpia tapi juga UMKM Ekrol yang mau aku tujuiki lor sesampainya di UMKM aku langsung cuci semua ubi ungunya lor biar bebas dari kotoran termasuk tanah dan juga pasir setahu aku lor ubi ungu kebutuhan UMKM di Jogja banyak dipasok dari kawasan Patian Kabupaten Bantul uniknya wilayah tempat tumbuh ubi ungunya merupakan tanah berbasir karena dekat dengan area pantai bu, saya kukus dulu bu ya iya, tapi itu biar yang lain aja oh gitu kundul ini aku ngalusin ubi oh, mana itu numbuh? iya, mana oh, iya, iya bu beres bu Iva kalau cuma numbuh ubi yung aku jagoannya sebelum ditumbuh ubi yang sudah bersih harus dikukus sekitar satu jam setelah empuk baru angkat dan jangan lupa untuk kupas semua kulitnya baru deh tunggu daging ubi ungunya sampai hancur bu, udah halus belum ini bu? udah cukup oh, iya terus gimana ini? itu bawa aja ke dalam minta tolong nanti mbaknya yang mau ngadun iya, iya bu nanti saya minta telau ungunya ibu ya yang muntah ibu ya boleh oh, iya udah, tanter dulu bu ya terima kasih mbak ini mbak ubi ungunya mbak sudah sudah terkembuk iya, iya kan yang bisa dibantu lagi? itu, iya juga sebawasnya anak oh, iya, iya kanter ibu-ibu iya, iya lor, UMKM ini setiap harinya butuh 50 kg ubi ungu untuk bahan adonan ekrol soalnya selain telur ubi ungu jadi bahan utamanya butuh juga kok lor bahan lainnya seperti gula susu bubuk terigu dan mentega untuk bikin adonan ekrol cukup campur bahan-bahannya secara bertahap supaya hasil adonan lebih sempurna aduk menggunakan mesin setelah 15 menit masukkan mentega cair supaya tekstur ekrol menjadi lembut dan rasanya pun gurih ini bagian untuk mematangkan sekaligus cetak ekrolnya lor cara bikin ekrol emang kas mirip bikin semprong lama menjepit dan membolak balik adonannya harus tepat biar gak gosong kalau sudah matang kue juga harus cepat digulung sebelum dingin gimana? aku cukup lihai tol lor hehehe udah-udah kita kira dulu kerjanya weh ibu udah dibawain sekalian makasih ya bu sekalian ijek-ijek waduh dikasih ekrol juga terjatok tapi harus ada ijek oh iya dah makasih ya bu saya tiga dulu ya bu ini yang namanya rejeki lor makasih ya bu setelah dingin baru kemas ekrol ubi ungunya sejak akhir tahun 2010 UMKM asal preret bantul ini sudah menjual ekrol ubi ungu sebagai oleh-oleh Kas Yogyakarta bisa jadi pilihan oleh-oleh Kas Yogyakarta selain baktia iki lor di lari si yol lor Mbak Ecak memang hobinya masak lor semua bahan sudah siap ada krecek kluwek kacang tolo cabai bawang terigu susu cair kelapa tahu dan banyak bumbu yang lainnya dimana ada yang masak-masak disitu kemungkinan ada aku lor aku udah siap buat bantuin Mbak Ecak masak bronkos ubi ungu dalam bungkusan roti kore ya kebayang gak tuh lor hasil jadinya seperti apa istimewa pokok eh bikin bumbu halusnya dulu yoh pulek cabai merah rawit bawang kunyit dan jahe jangan lupa lada dan ketumbarnya yoh sengaja aku tadi minta ubi ungu yang belum dikukus karena teksturnya keras aku jadi lebih mudah buat cerut ubinya rencananya ubi ungunya bakal aku jadikan campuran adonan roti kore ya sementara sebagian ubi sisanya aku potong dadu sesuai permintaan Mbak Ecak katanya sih buat campuran bronkos Mbak Ecak segini cukup gak mbak? cukup gindul ada yang bisa dibantu lagi gak mbak? sisanya masak ya endul oh ya 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 pak makasih endul ada yang pernah makan bronkos bronkos merupakan salah satu masakan khas Yogyakarta yang legendaris mirip seperti kudeg setelah bumbunya harum aku tuang santan untuk kuah bronkosnya sekalian aja aku masukkan potongan ubi ungunya supaya cepat empuk kasih rawit merah untuk biar makin pedas biasanya bronkos pakai isian daging atau koyor dengan kuah khas dari campuran santan dan juga kuek kalau bronkos yang ini gak pakai daging-dagingan cukup dengan ubi ungu yoh udah leset lor yang juga wajib ada pada bronkos Yogyakarta yuk mesti pakai kacang tolo berbeda dengan kedelai kacang tolo ukurannya lebih kecil lor berhubung bakal dijadikan isian roti korea sengaja kuah bronkosnya aku keringkan lor oh iyo lor roti korea yang mbak Echa mau bikin terinspirasi dari roti kentang yang sering muncul dalam drama korea itu ibu-ibu dan mbak Echa pecinta drakor pasti tahu untuk adonannya racik tepung terigu bersama susu yang sudah diberi pewarna makanan lanjut puleni pakai tangan biar lebih mudah lor kalau roti korea aslinya pakai kentang roti korea ala aku dan mbak Echa pakai ubi ungu serut mbak Echa ini bronkosnya sudah jadi mbak oh harus matang ya ada yang bisa dibantu lagi ya mbak masalah tinggal cuman ngisi toh karu manggang toh oh yaudah tak tinggal ya mbak ya oh jolali ma'am bareng ya oh iya ya mbak pipikan adonan roti dengan tingkat ketebalan yang sesuai kalau sudah isi dengan bronkos ubi ungu terakhir bungkus dengan adonan roti ini supaya isianya gak jebol lor mantap banget ukurannya yol lor lanjut matangkan roti korea ala mbak Echa dengan wajan datar yang diolesi sedikit margarin sebagai pengganti minyak kayak lagi bikin martabak telor yolur hati-hati yol kebaliknya jangan sampai isianya jebol sip tunggu sampai matang luar dan dalam yol cantik banget hasilnya roti korea dengan isi bronkos ubi ungu aku jadi penasaran banget sama rasanya gak tau lagi aku mau ngomong apa ini jelas enak banget rotinya empuk tapi juga renyah sementara bronkos ubi ungu yang jadi isianya rasa pedasnya mantap ini yang namanya inovasi loh masakan khas Jogja bisa cocok dipadukan dengan kudapan korea jos gandos pokok eh selamat menikmati